Halo, selamat gini hari Kembali lagi dengan channel yang membahas tentang Airsoft Gun dan teman-temannya Hari ini gue udah ada di STC Senayan Lantai 2, Jakarta Pusat Buat teman-teman yang masih nanya WA atau DM-nya Itu selalu ada di akhir dari video Yang gue review ini Ya kan? Satu lagi, buat teman-teman yang Emang sekarang kurang sehat badannya Atau gimana-gimana Demam, lebih baik di rumah aja Kalaupun harus keluar Jangan lupa Udah hanya cuci tangan Jaga kesehatan Jaga makan Jangan bergadang Jangan kerja kelas Yang penting lu aman di rumah Kali ini gue ingin membahas salah satu Atau mereview salah satu unit Yang cukup imut Ringan Tentunya akan memudahkan mobilitas teman-teman Ketika lagi sukir Tapi ini GBB Ya kan? Biasanya kan gue unitnya IG itu Yang kecil-kecil, imut-imut pasti IG Nah ini GBB Unit apakah itu? Ini dia GHK G5 Warnanya Kita buka aja Ini dia Ini box ya Setelah kita buka dari dusnya Tentunya dapet Buku manualnya Seperti biasa Kalau kita beli unit GBB atau GBR Tentunya dapet BB Loader Bukan kayak keran Flash header alternatif Bentuknya unit Bentuknya unik Kemudian Popor adapter Nanti gue jelasin Apa yang nonsengan popor adapter Kemudian Magazin Magazin Magazinnya mirip model P-Mac Tapi ini bukan P-Mac Tapi ini G-Mac Para cowok-cowok pasti langsung Aneh-aneh pikirnya Ini magazine bro Bukan yang lain G-Mac Dan tentunya Satu buah unit Di HK G5 Oke Oke setelah kita buka dari dus Dan kita panjangkan Unitnya seperti ini Kayak futuristik ya Kayak film-film galaksi begitu Tapi emang sekarang ini modelnya udah mulai Yang simple-simple Yang modern Yang ringan Sehingga kalau kita bawa ke lapangan Gak bingga ribet Jadi bahannya ini Mostly terbuat dari high polymer Panjangnya Itu 62 cm Dengan berat 2 kg Lu bayangin Berat 2 kg Kayak begini aja udah enteng banget Ya kan Oke Kita bahas dari bagian belakang Di bagian popor Popornya nih Kita lihat Kecil kan Ringkes Ini bisa kita lipat Hanya dengan mancet tombol ini Seperti layaknya Unit SCAR-H SCAR-L Atau MP5 Kita pencet aja nih Nah ini lalu kita kunci Nah udah Gak jatuh-jatuh Oke Lalu di bagian popor ini Nah ini ada namanya Popor adapter Jadi kalau temen-temen Ingin mengganti popor ini Dengan model M4 Popornya CTR atau LMT Itu kita bisa ganti Hanya dengan melepas Pada bagian sikunya Lalu kita ganti dengan bagian ini Masukin Seperti ini nanti jadinya Nah disini kita pasang tube Setelah pasang tube Baru kita bisa pasang Popor model CTR Atau yang lainnya Buka kembali Nah jadi ya Di popor ini juga ada Sistem Adjustable-nya Jadi kalau kita kurang panjang nih Pendek kan Kita bisa panjang Pendekin Jangan memencet Bagian sebelah sini Tekan Adjustable Hanya ada sekali Ukuran Jadi lebih panjang Begitu Ini pendekan Kita maju ke bagian tengah Di bagian tengah Itu upper dan lower receiver-nya Tentunya bisa dipisah Jadi dua Seperti pada GBBR Atau GB Lainnya Terus disini juga menggunakan Sistem Amidex Pada bagian selektor Dan bagian Magazine Catch Bagian selektor Dan bagian Magazine Catch Ada di sebaliknya Itu namanya Sistem Amidex Biasa untuk Pengguna Atau airsoftware Yang menggunakan Tangan kidal Ini ke tangan kanan Normalnya seperti ini Tubuh tangan kidal Kalau gak ada sistem Amidex Dia akan Susah melepasnya Begini dong Atau begini Karena ini bermudah Maka dia bisa tinggal Memencet Bolt Magazine Catch Itu Pada bagian visi Sebelah kiri Oke Sekarang maju ke bagian Rease atas Atau bagian atasnya Di atas juga ada Flip Up front Dan rear side Dan rear side Tangannya Rease Juga terbuat Dari bahan Polymer Uniknya Bagaian flip up front Ini Termasuk bagian dari Rease Kalau kita tekuk Dia akan sejejar dengan Rease nya Kalau kita buka Maka rease nya akan Terdapat cekungan Gitu Oke Sekarang kita maju Ke bagian Front side Bagian depannya Ada Rease nya Bagian kiri Dan bagian Kanan Bisa dipasangin Flashlight Unpack Dan atasnya Bisa dipasangin Optik Gitu Kemudian Bagian Flash header Flash header ini Warnanya orange Ini terbuat dari Plastik Sementara Atratif nya Ini terbuat dari Almonium Kita lihat bentuknya Cukup unik Bagi menuju nya Warnanya hitam Charging handle Pada unit GHK G5 ini Itu Berada di bagian depan Seperti pada unit Seperti pada unit MP5 Biasanya kan Kalau model SCAR Itu ada di bagian tengah Kalau M4 ada di bagian Belakang Ini bagian tengah Bisa kita pindahkan Ke bagian Sisi sebaliknya Di bagian Sisi sebelah sini Kalau kita ingin Pindahkan Kita bisa pindahkan Di sini Ke bagian sini Gitu Oke Sekarang kita masuk ke Bagian Magazine Model magazine nya ini Seperti model magazine P-Mac Yang ada Sebelumnya Tapi ini bukan P-Mac Ini GMAG G-Mac Kapasitas nya Sampai 30 BB Bahannya juga Terbuat dari polimer Sehingga Ringan Nah Meskipun ini Bahannya dari polimer Marking nya cukup Rapih Kita bisa lihat nih Marking nya Dan di bagian Body unit Juga lihat Marking nya Itu rapih Dan Sepertinya memang Dikerjakan secara serius Gitu Nah Bagaimana Performa Pada saat kita Menembak Atau kita coba Tes FPS Mari kita Panggil Bang Tony Oke Sekarang kita Tes krono Untuk mengetahui Berapa besar FPS nya Bersama Bang Tony Kita akan mulai Dulu dengan Single Shoot Ganti burst Bang Oke Oke Oke